Start News Start News Jendela Informasi Anda Bupati Mandailing Natal pimpin rapat persiapan peringatan hari ulang tahun ke-76 Kemerdekaan Republik Indonesia Usai pimpin apel, suhairi kampanye protokol kesehatan di Pasar Lama Penyembungan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali kami perbaharui informasi untuk Anda mengenai Bumi Gordang Sambilan dan Sumatera Utara bersama saya Nurismi Desita Baik kita ke berita yang pertama Bupati Mandailing Natal Haji Muhammad Jakfar Suhairi Nasution memimpin rapat persiapan peringatan hari ulang tahun ke-76 Kemerdekaan Republik Indonesia Di Aula Kantor Bupati Mandailing Natal, Penyembungan Senin 2 Agustus 2021 Rapat tersebut juga dihadiri Wakil Bupati Madina Atika Asmi Utami Nasution, Ketua DPRD Madina Erwin Effendi Lubis, Kapolres Madina AKB Pehoras Tua Silalahi, Kajari Madina Taufik Jalal dan sejumlah pejabat tinggi Madina lainnya Rapat tersebut menindak lanjuti surat Menteri Sekretaris Negara tentang pedoman peringatan hari ulang tahun ke-76 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2021 Dalam arahannya Bupati Madina Haji Muhammad Jakfar Suhairi Nasution juga mengatakan peringatan hari ulang tahun ke-76 Kemerdekaan Republik Indonesia Diadakan sesuai arahan dari Menteri Sekretaris Negara Sementara Wakil Bupati Madina Atika Asmi Utami berharap masyarakat tetap semangat merayakan hari ulang tahun 76 Kemerdekaan Republik Indonesia Walaupun perayaan tidak semeriah 2 tahun silam karena saat ini sedang ada pandemi COVID-19 Sementara Menteri Sekretaris Negara dalam suratnya mengarahkan agar pelaksanaan upacara peringatan hari ulang tahun ke-76 Republik Indonesia Tahun 2021 menyesuaikan dengan kondisi pandemi COVID-19 dan mengutamakan penerapan protokol kesehatan Selain itu, Menteri Sekretaris Negara juga memperingati hari daerah dan Forkopimda Ataupun kantor dan lembaga yang ada di daerah wajib mengikuti upacara peringatan detik-detik proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dan upacara penerapan penurunan bendera Sang Merah Putih Yang dilaksanakan di Istana Negara secara virtual dan kantor masing-masing setelah melaksanakan upacara di daerah Informasi mengenai kampanye protokol kesehatan oleh Bupati Mandeling Natal setelah pariwara berikut ini Ruang Paswa Setiap Kamis pukul 10 hingga 11.30 waktu Indonesia Barat Mantap 10 deretan lagu terbaik Medina Tabse Acara ini hanya ada di Start FM Terima kasih masih bersama kami di Start News Jendela informasi Anda semua layak jadi berita Baik kita ke berita yang terakhir Pusai pimpin apel Suhairi kampanye protokol kesehatan di pasar lama penyabungan Bupati Mandeling Natal Haji Muhammad Jagfar Suhairi Nasution Didampingi Kapolres Mandeling Natal AKBP Horastu Wasilalahi Memimpin apel kesiapan pembagian masker untuk pencegahan COVID-19 di halaman Markas Koramil 13 Penyabungan Senin 2 Agustus 2021 Apel yang digelar terkait pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level 2 Di Medina ini juga dihadiri tim terpadu penanggulangan COVID-19 Dari unsur TNI, Polri, Satpol PP, dan Disnas Perhubungan Medina Pembagian masker tersebut bertujuan untuk mengurangi penyebaran COVID-19 Yang semakin meningkat di wilayah Kabupaten Mandeling Natal Juga sebagai upaya pencegahan yang dilakukan pemerintah daerah bersama TNI dan Polri Sementara Kapolres Madina AKBP Horastu Wasilalahi Mengatakan kegiatan yang dilakukan Satgas Siaga Penanggulangan COVID-19 Merupakan wujud kepedulian dalam membantu tugas dan fungsi pemerintah Selain itu untuk menekan laju penyebaran COVID-19 di Madina Bupati Madina Haji Muhammad Jagfar Suhairi Nasution Belusukan ke Pasar Lama Penyebungan Bahkan Suhairi yang baru menjabat bupati ini Tak segan-segan memakaikan masker kepada para pedagang dan pengunjung di pasar Suhairi juga meluangkan waktu menyapa para pedagang dan pembeli di pasar tersebut Ia juga mensosialisasikan dan mengedukasi masyarakat tentang pentingnya memakai masker Menjaga jarak dan mencuci tangan sebagai upaya memutus mata rantai penularan COVID-19 Suhairi juga membagikan masker kepada warga yang beraktivitas di Pasar Lama Penyebungan Hingga saat ini Madina memasuki PPKM level 2 Dengan khusus harian COVID-19 sebanyak 93 orang yang positif terpapar virus corona Yang pertama kali ditemukan di Wuhan, Tiongkok itu Bahkan Suhairi menyarankan agar warga yang melanggar protokol kesehatan Seperti tidak memakai masker di tempat ramai Dijatuhkan sanksi yang wajar Seperti denda ataupun melafalkan teks Pancasila Ataupun surat pendek Al-Quran Meski demikian, Suhairi meminta para aparatur Tetap bersikap humanis dan elegan Dalam menegakkan aturan penerapan protokol kesehatan kepada masyarakat Hasmar Lubis, Ika Rodia Putri melaporkan untuk Stat News Demikian Stat News untuk edisi hari ini Jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan Dengan memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak Saya Nurismi Desita, mewakili kru yang bertugas hari ini Mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Horas Jendela informasi Anda Terima kasih atas perhatian Anda